Terima kasih. 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 Selamat menyaksikan. Selamat kepada para Misudawan Misudawati Sekolah Klinik Rektor dan Informatika ITB yang berhasil di Narida pada wisuda ketiga tahun ajang 2020-2021. Di tengah rasa kebahagiaan, jangan lupa Anda harus selalu bersyukur karena di dalam situasi yang sulit, Anda berhasil menysainkan kuliah Anda. Dan setelah nanti Anda lulus, jangan lupa untuk selalu berkontribusi kepada ITB, khususnya kepada STI, agar STI bisa lebih hebat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat kepada para wisudawan atas kelulusannya dari Sekolah Teknik Elektroinformatika ITB. Semoga apa-apa yang sudah didapatkan, ilmu dan pengalaman, menjadi bagian dari kehidupan Anda semua yang bermanfaat untuk berkarya dan bermanfaat kepada bangsa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wisudawan STI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun masih dalam masa pandemi, izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, selamat karena hari ini Anda telah berubah status dari mahasiswa menjadi alumni STI. Selamat juga kepada para orang tua wisudawan yang telah dengan sabar, penuh pengelubahan waktu, kesabaran, dan biaya dalam menampingi studi putra-putri Anda selama ini di STI. Yang saya yakin studi di STI itu bukan sesuatu yang dapat dengar. Saya menyampaikan bahwa hari ini nilai atau value Anda itu sudah berbeda dibandingkan dengan saat Anda menginjakkan kaki Anda pertama kali di STI ITB. Tentunya peningkatan atau perubahan value Anda ini itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak banyak kontribusi berbagai pihak. Yang pertama jelas dari Anda sendiri. Selama ini dalam studi Anda, malam-malam Anda harus bergadang, belajar, mengerjakan tugas, pergi ke sana kemari demi kerja kelompok, dan lain sebagainya. Orang tua Anda pun jelas punya kontribusi seperti yang telah saya sampaikan pada poin yang pertama tadi. Negara pun telah mengeluarkan puluhan juta rupiah demi studi Anda di STI ITB ini. Jadi selain pembayaran BPP dari orang tua Anda, negara pun masih memberikan subsidi. Dan ini didapat dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi buah keringat seluruh bangsa Indonesia ini itu ada pada gelar yang Anda dapatkan hari ini. Dan tentunya Tuhan pun berkontribusi mengizinkan Anda menyelesaikan studi Anda di STI ITB. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada Anda semua, mari kita buktikan bahwa memang benar Anda layak mendapatkan peningkatan value tersebut melalui gelar yang Anda dapatkan hari ini. Tentunya dengan berkarya dan menjadi bermanfaat bagi Tuhan, bangsa, dan almamater. Dan saya mohon izin menambahkan bagi orang tua Anda dan bagi Anda sendiri juga, walaupun ini termasuk bangsa Indonesia juga. Sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan ucapan selamat dari Dekanat, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian motivational speech dari Direktur Transformasi dan Digital Bio Farma kepada Bapak Seleh Ayubi PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas? Sudah jelas Pak. Yang saya hormati, Pak Tutun Yuhana sebagai Dekan dari STAY, kemudian Wakil Dekan, kemudian Pak Prodi, Profesor, dosen, wisudawan, dan juga seluruh keluarga, serta undangan yang hadir pada siang hari ini. izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang menurut saya menjadi bekal buat saya. Nanti akan ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan wisudawan. Silahkan tidak usah diambil. Tapi ada juga beberapa hal yang menurut saya akan applicable untuk teman-teman wisudawan semuanya. Bisa saya share screen nggak? Bisa Pak, silahkan. Oke. Belum bisa. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya share, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi, today is yours. Ini adalah sesuatu yang kita dengar berulang-ulang, ketika wisudawan, ketika kita wisudai. Today is yours. Tapi pertanyaannya, apakah tomorrow is also yours? Tidak ada jaminan. Jadi, selama ini today is yours, tapi tomorrow is promised to no one. Jadi, nggak ada yang bisa menjamin bahwa tomorrow itu akan diberikan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini saya lihat sendiri ya. Nanti juga teman-teman akan lihat sendiri ya. Hari ini adalah waktunya kita celebration, waktunya kita untuk sekedar stop, dan kita celebrate what we have been achieved, apa yang sudah kita capai hari ini. Tadi disampaikan ya, bahwa untuk bisa lulus, untuk bisa berubah dari mahasiswa menjadi wisudawan itu tidak gampang. Saya lulusan ST, saya masuk 2001, lulus 2005. Saya pikir tidak berubah, sama beratnya gitu ya. Banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak sekali tantangan yang harus kita selesaikan, banyak sekali tugas besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek ya. It's not easy. Jadi, hari ini today is yours. This is time to stop. Kemudian time to bersyukur ya. Refleksi terhadap apa yang sudah dicapai. Tetapi, hanya cukup sampai di situ. Jangan sampai terlena. Karena, besok itu tidak ada yang tahu. Tomorrow is promised to no one ya. Tidak ada jaminan bahwa lulusan ST, lulusan ITB, itu akan mendapatkan sesuatu yang bagus esok hari. Tidak ada yang menjamin itu. Jadi, ceritanya, ya ini celebration, tapi jangan lama-lama. Banyak yang harus kita selesaikan esok hari. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa pelajari apa yang terjadi sekitar 10 tahun terakhir. Apa yang terjadi dengan commerce, dengan perdagangan. Yang sebelumnya itu sangat-sangat konvensional. Toko-toko itu sangat luar biasa. Di mana-mana, department store itu merajai di mana-mana, dari kota besar sampai kota kecil. Tapi ketika tahun 1991, internet itu diperbolehkan untuk tujuan komersial, semuanya berubah. Apa yang terjadi di Amerika dengan lahirnya Amazon dan eBay, itu merubah commerce yang sebelumnya konvensional, ya brick and mortar, berubah menjadi berbasis elektronik. Success story yang terjadi di eBay dan Amazon, itu menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia sekarang. Teman-teman bisa melihat ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, dan seterusnya. Dan itu mendisrap banyak sekali komers yang sebelumnya sudah puluhan, bahkan ratusan tahun eksis. Apa yang kita lihat dengan matahari misalkan. Dulu mungkin tahun 90-an, matahari itu ada di mana-mana. Kemudian giant itu ada di mana-mana, dan seterusnya. Tapi sekarang collapse. Itu adalah apa yang kita lihat dalam waktu 10 tahun terakhir mungkin. Kemudian bagaimana dengan ride share services, taksi. Taksi itu lahir di tahun 1800-an di Jerman. Daimler itu membuat taksimeter pertama kali. Tapi itu juga berubah dengan adanya telepon dan internet. Teman-teman yang lahir tahun 90-an atau 2000-an gitu. Kita akan dengan mudah melihat puluhan, ratusan mungkin taksi dengan berbagai jenis, berbagai warna, berbagai merk di Jakarta. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Hari ini ribuan perusahaan taksi tersebut collapse. Ribuan perusahaan taksi tersebut bulung tikar. Ada yang bertahan 1-2, misalkan Bluebird ya. Tapi itu adalah perusahaan yang memang boleh dibilang sangat inovatif. Bluebird itu lahir tahun 1972 dan mereka lah perusahaan yang pertama kali mengenalkan konsep pembayaran dengan argo. Yang lainnya collapse. Kemudian apa yang kita lihat di Indonesia ini pun tidak unik untuk Indonesia. Di hampir di seluruh negara, seluruh perusahaan taksi, majoritas perusahaan taksi itu collapse dengan hadirnya Uber, dengan hadirnya Grab, dan seterusnya. Kemudian kita lihat apa lagi? Banking misalkan. Apa yang teman-teman lihat sekarang? Ada bank himbara misalkan, himbunan bank negara, Mandiri, BNI, BRI. Itu sahabannya ribuan di seluruh Indonesia. Tapi ada sekarang konsep namanya digital bank. Bank jago, kemudian bank agro BRI. Itu mereka sudah masuk kemana-mana. Dan regulasinya memperbolehkan. Boleh bank berdiri di negara Indonesia dengan satu cabang. Bayangin dengan hanya satu cabang. Cabang yang lain ada di mana? Ada di cloud. Ada di digital. Itulah konsep digital bank yang nanti akan muncul. Mungkin nanti ribuan cabang-cabang bank himbara atau bank swasta yang ada di Indonesia suatu saat akan hilang. Semuanya akan beralih menjadi digital. Banknya ada di smartphone-nya, bapak ibu semuanya, teman-teman semuanya. Apalagi misalkan, inovasi di industri healthcare. Kita bisa lihat ya, teman-teman. Saya bergerak di industri healthcare. Jadi setelah lulus dari STAY, dari Informatika IBB tahun 2005, saya mengambil PhD di healthcare di US. Dan setelah itu saya bekerja selama hampir 13 tahun di Amerika sampai pulang ke Indonesia akhir tahun lalu. Diminta oleh Kementerian BUMN untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di industri healthcare, apa yang terjadi dengan vaksin development? Kalau teman-teman tahu vaksin polio, itu butuh waktu 70 tahun untuk development-nya. Kemudian vaksin Ebola, itu paling cepat sebelumnya adalah 5 tahun. Dan sekarang vaksin COVID-19 kita bisa selesaikan dalam waktu setahun. Kemudian drug development ya. Drug development yang sebelumnya butuh waktu 10-15 tahun, sekarang bisa menjadi 2, bahkan 1 tahun. Cancer treatment juga sekarang sudah mulai sangat cepat. Dengan apa itu? Dengan teknologi. Dengan digital teknologi. Jadi kalau teman-teman tahu konsep mRNA, vaksin Pfizer dan Moderna, itu berbasis tadi modeling dengan komputer. Obat-obatan yang sebelumnya kita harus mengevaluasi puluhan ribu chemical compound, chemical, gabungan beberapa chemical, zat chemical, dan kita lihat reaksinya, itu tidak kita lakukan secara manual lagi. kita bisa melakukannya dalam waktu sehari. Puluhan ribu kombinasi dari chemical compound itu kita bisa lakukan dengan komputer. Jadi digitalisasi dan apapun itu, apapun yang berbau inovatif, terjadi. Dan hitungannya dalam hitungan bulan, hitungan hari, selalu berevolusi setiap hari. Tapi apakah ada jaminan bahwa yang berevolusi, yang berinovatif itu akan sukses? Belum tentu juga. Banyak kita lihat story-nya ya, misalkan apa yang terjadi dengan Facebook, apa yang terjadi dengan Yahoo. Mereka adalah salah satu-satunya, mungkin satu di antara beberapa perusahaan yang sangat inovatif ya. Blackberry, Nokia, itu mereka juga perusahaan yang inovatif. Tapi akhirnya gulung tikar juga. Jadi apakah tomorrow is promised untuk yang bisa berinovasi? Waktu yang akan menjawab. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa yang tidak berinovasi, sebagian besar gagal. Karena apa? Karena yang inovatif aja belum tentu sukses. Nah sekarang kalau misalkan kita ngomong tentang kesuksesan sebuah perusahaan, kesuksesan sebuah organisasi, atau kesuksesan sebuah keluarga, itu tergantung kepada kualitas dari lidernya. Dan seharapan saya, ketika kita ngomong tentang stay, ketika kita ngomong tentang ITB, kita ngomong tentang kelahiran beberapa leaders, future leaders. Kalau kita melihat demografinya Indonesia, tahun 2030, itu ada 60% usia produktif, 14 sampai 59 tahun. Kalau kita ngomong tentang tahun ini, ada 70-an juta generasi Z dan generasi milenial. Adalah generasi-generasi muda yang pada saatnya nanti akan menjadi leadersnya perusahaan-perusahaan, leadersnya Indonesia. Nah ini berdasarkan pengalaman saya, ada kualitas-kualitas leaders yang kita butuhkan. Ini teman-teman pasti tahulah konsep ini, teman-teman juga mungkin sering dengar kualitas leaders seperti apa yang dibutuhkan oleh negara ini. teorinya macam-macam, pendapatnya macam-macam, kemudian skillset dan pengalaman yang dicari juga macam-macam. Tapi saya ingin highlight empat konsep ini. Yang pertama adalah business acumen. Dalam artian seperti ini, bahwa setiap orang, ketika dia itu kerja di organisasi, maupun kerja di rumah sakit, atau kerja di universitas, atau kerja di perusahaan, harus tahu business acumen, harus tahu business aspek dari organisasinya. Kalau misalkan organisasinya adalah universitas, bisnisnya apa? Yang melahirkan future leaders. Kalau misalkan bisnisnya adalah rumah sakit, ya bisnisnya adalah menyehatkan orang sakit, atau mencegah orang untuk tidak sakit. Ketika ngomong tentang misalkan Pertamina, ya kita ngomong tentang trading minyak dan seterusnya. Nah, business acumen penting sekali, bahkan untuk orang-orang teknikal pun harus tahu tentang business acumen ini. Sehingga ketika misalkan dia itu menjadi technical leaders, dia ngerti tentang bisnis. Ketika dia menjadi human capital leaders, dia ngerti tentang bisnis. Ketika dia menjadi clinical leaders, dia ngerti tentang bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah global mindset. Bukan zamannya lagi kita jago kandang, bukan zamannya kita lagi berlindung di TKDN, bukan zamannya lagi kita berlindung bahwa di negara Indonesia ini adalah yang orang Indonesia harus menang, bukan zamannya lagi kita ngomong bahwa kita memproteksi industri di dalam negeri, sehingga kita lupa bahwa persaingan global itu ada. Nah, ini global mindset itu penting sekali, dan saya harapkan juga teman-teman ketika nanti punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, baik untuk sekolah, maupun bekerja, maupun hanya untuk visit, perhatikan lingkungan di luar negeri sana. Teman-teman akan melihat culture yang berbeda, teman-teman akan ketemu dengan orang dengan beda perspektif, teman-teman akan ketemu dengan bisnis opportunity yang di Indonesia tidak ada, teman-teman akan ketemu dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi yang di Indonesia tidak ada. Global mindset itu diperlukan di sana. Sayangnya juga saya kadang-kadang ketemu dengan teman-teman yang sekolah di luar negeri, dikirim oleh BUMN atau dikirim oleh perusahaannya di Indonesia, ketika di luar negeri, itu di kelas, mereka duduk di paling belakang, paling pojok. Duduknya sebelahan sama orang Indonesia, atau paling dekat sama orang Malaysia. Ketika selesai kuliah, itu pergi kemana jalan bareng, jalannya sama orang Indonesia. Ketika misalkan liburan, liburannya pulang ke Indonesia. Ketika ada kesempatan untuk kerja praktek, atau internships, internshipsnya di perusahaan Indonesia. Jangan seperti itu ya. Ketika kesempatan di luar negeri, cari pergaulan dengan orang-orang dari seluruh dunia. Ketika ada kesempatan untuk internships, cari kesempatan untuk internships di perusahaan global. Jadi ketika nanti pulang ke Indonesia, jadi leaders, itu ngerti, oh iya, ini gue punya teman nih di Argentina, punya teman di Jerman, punya teman di Amerika. Sehingga perusahaan kita di Indonesia, bisa masuk ke pasar sana dengan gampang, dengan pertenganan, dengan koneksi, dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga yang saya ingin tekankan adalah tentang driving the execution. Jadi sering sekali kita lihat di Indonesia, orang-orang yang punya pemikiran bagus, punya konsep bagus, punya ide bagus, tapi giliran untuk mengeksekusi, nggak bisa. Atau bahkan teman-teman sering ketemu ya, yang biasa bekerja di perusahaan-perusahaan itu, ada orang-orang yang modelnya siap, siap, siap. Ketika ditanya, siap. Tapi nggak jalan. Nah ini, eksekusi ini luar biasa pentingnya. Kalau ngomongin konsep, konsultan paling jago. Kalau ngomongin tentang idea, banyak orang yang bisa ngomong seperti itu. Tapi giliran mengeksekusi itu luar biasa susah. Kita akan ketemu dengan regulasi yang tidak mendukung, kita akan ketemu dengan human capital yang tidak siap, kita akan ketemu dengan culture yang belum siap, kita akan ketemu dengan funding yang tidak banyak. Kemampuan untuk mengeksekusi itu penting sekali. Yang berikutnya adalah akhlak. Nah akhlak ini adalah value-nya BUMN ya. Jadi saya, mohon maaf nih, saya bawa value-nya BUMN. Tapi saya ingin sebutkan konsep akhlak ini. Jadi akhlak itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu konsep-konsep yang memang harus ditekankan. Nggak bisa Anda itu di Indonesia, sukses luar biasa, pinternya luar biasa, tapi jerk. Tapi jerk itu tidak baik orangnya, akhlaknya nggak baik. Itu jangan seperti itu. Jadi saya tekankan, saya ulangi lagi, bahwa bisnis akumen itu harus punya, global mindset itu harus punya, driving the execution itu harus punya, akhlak itu penting. Jadi saya titip nih ke teman-teman semuanya, besok itu nggak ada yang menjamin kehidupan Anda. Anda lah yang akan menjamin diri Anda sendiri. Ketika saya lulus, nggak bisa lagi dong minta uang kepada orang tua, mendapat dukungan orang tua. Nggak bisa lagi profesor-profesor, atau dekan, atau dosen lagi itu memimbing Anda. Anda lepas dari sini, hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Jadi, kalau ingin jadi leaders, banyak sekali yang harus dimiliki, tapi saya menekankan empat konsep ini, dan terakhir juga tentu harus berdoa ya, beribadah, bersodakoh ya, karena banyak sekali nanti teman-teman akan menemui laki, konsep laki gitu. Oh saya beruntung sekali, saya dapat rezeki ini, itu, dan seterusnya. Itu bukan untung yang sekedar untung ya, itu bukan hanya rezeki yang sekedar rezeki, tapi ada sumbang sih dari sodakoh, dari apa yang dilakukan oleh orang tua, dari teman-teman semuanya. Seringkali saya sekarang ya, misalkan tiba-tiba saya mendapatkan rezeki ini, mendapatkan itu, saya yakin sekali 100% bahwa itu ada sumbang sih orang tua saya yang berbuat baik terhadap orang lain di masa lalu. Dan terakhir ya, ini adalah momentum ya. Jadi saya ingin ngomong tentang momentum. Teman-teman semuanya waktunya nggak banyak gitu. Teman-teman sekarang berumur berapa? 22 tahun gitu ya. Kalau kita ngomong tentang productivity, jadi dari 22 tahun ke 56 tahun ketika pensiun, itu berapa? 34 tahun ya. 34 tahun itu bukan waktu yang lama ya, untuk berbuat baik. 34 tahun itu bukan yang waktu yang lama untuk bikin satu monumental action gitu ya. 30 tahun itu bukan waktu yang lama untuk membuat breakthrough di dalam histori gitu ya. 30 tahun itu bukan waktu yang lama untuk meninggalkan warisan yang sangat berharga di Indonesia ini gitu ya. Atau mungkin di ITB gitu ya. Jadi ini adalah gambar The Last Shot-nya Michael Jordan. Jadi ini final-nya Michael Jordan. Dan dia melakukan shot terakhir itu, tembakan terakhir di 6 detik terakhir ya. Itu adalah the best shot dari seorang Michael Jordan. Dia sudah menang berkali-kali ya. Tapi ini adalah kemenangan ke-6. Dan inilah kemenangan terakhirnya dia. Dan inilah permainan terakhirnya Michael Jordan. Nah saya berharap teman-teman ketika punya momentum untuk melakukan itu ya, lakukan. Ketika teman-teman punya kesempatan untuk melakukan The Last Shot, teman-teman siap gitu. Ketika teman-teman bisa melakukan The Last Shot, The Last Shot tersebut adalah The Last Shot yang leads to Championship. Ini adalah tembakan kemenangan ya. Jadi ketika dia menembak di sini, ini adalah game of seven. Jadi kalau finalnya NBA, basketball itu kan ada game-nya ada tujuh nih. Butuh empat kemenangan untuk bisa menjadi juara. Ini adalah game ketujuh. Dan ini adalah detik-detik terakhir. Ini adalah tembakan yang menjadi tembakan kemenangan. Bukan hanya kemenangan game ini, tapi kemenangan kejuaraan. Nah ketika itu hadir ya, saya harapkan teman-teman itu siap. Saya harapkan teman-teman itu bisa melakukan tembakan tersebut. Dan ini enggak gampang. Ini butuh training, ini butuh kesiapan mental, dan seterusnya. Jadi momentum itu penting sekali. Momentumnya enggak lama, teman-teman semuanya. Goalnya itu adalah melakukan tembakan terakhir yang memang meaningful. Jadi nantipun ketika misalkan teman-teman bekerja, mulai memikirkan bekerja yang memang punya arti, meaningful jobs. pekerjaan yang memang punya arti. Pekerjaan yang memang bisa menjadi amal ibadah teman-teman semuanya. Saya orang Muslim, jadi ketika saya misalkan suatu saat akan pulang, ketika misalkan saya akan meninggal, saya tidak berharap banyak dengan sholat yang saya lakukan, puasa yang saya lakukan, atau ibadah yang saya lakukan. tapi harapan saya apa yang saya kerjakan, pekerjaan saya itu punya nilai ibadah. Harapannya ibadah tersebut adalah ibadah yang mengalir terus. Ibadah yang ketika saya meninggal pun akan tetap mengalir. Buat saya konsep tentang meaningful job itu seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ketika teman-teman selesai, ada nilai ibadah yang terus menerus ada di sana. Nanti misalkan teman-teman membuat satu sistem berkaitan dengan rumah sakit. Dan sistem tersebut digunakan untuk melayani orang sakit di rumah sakit tersebut. Selama sistem itu dipakai di rumah sakit tersebut, 20-30 tahun, selama itulah amal ibadah itu akan mengalir ke teman-teman semuanya. Itulah meaningful job. Jadi sekali lagi, selamat. Sekali lagi, saya ucapkan congratulations kepada wisudawan, kepada dosen, kepada profesor, kepada dekan-dekan semuanya, dan guru-guru saya semuanya, yang sudah meluluskan, saya tidak tahu jumlahnya berapa, meluluskan wisudawan. Dan salah satu konsep tadi meaningful job, saya lihat sekali ada di universitas. Jadi selama teman-teman yang di wisuda ini nanti berbuat baik, selama itu pula lah guru-guru, profesor-profesor yang mengajari wisudawan berbuat baik, akan mendapatkan bahalanya. Jadi, di kongrat, at the end of the day, semuanya yang diukur adalah akhlak, semua yang diukur adalah values, virtues yang teman-teman pegang dalam kehidupan. Tidak ada artinya sukses di mana-mana, punya uang banyak, tapi akhlaknya tidak ada. Jadi, demikian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, selamat kepada seluruh wisudawan, selamat kepada Pak Dekan, Pak Tutun Yuhana, dan juga senior leadersnya Stay. Selamat kepada profesor-profesor, dosen-dosen yang sudah mengajari. Selamat kepada wisudawan, selamat kepada keluarganya semuanya. Today is yours, but tomorrow is promised to no one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soleh Ayubi, Ph.D. atas motivational speech-nya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Soleh untuk meningkatkan kualitas diri kita, terdapat empat aspek diantaranya business acumen, global mindset, driving execution, dan akhlak. Amanah, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Semoga pesan yang telah disampaikan dapat memberikan motivasi, serta semangat bagi para wisudawan dan bermanfaat sebagai bekal untuk melangkah ke tahap berikutnya setelah lulus dari Stay ITB. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan pemutaran lagu Mars ITB. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Rinaldi untuk video lagu ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. 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 karena keterbatasan situasi dan kondisi, kami tidak dapat memanggil wisudawan satu persatu secara langsung. Tapi jangan sedih, untuk tetap dapat merasakan interaksi antar wisudawan secara virtual, kami akan tampilkan foto dan video dari para peserta syukuran wisuda stay ITB. Kami mohon juga untuk teman-teman bisa menyalakan kamera karena dekan, Ketua Program Studi dan Koordinator PPI akan menyambut video teman-teman secara langsung agar kita semua dapat menyaksikan secara bersama-sama. Sebelumnya, kami informasikan, pemanggilan wisuda ini menggunakan aplikasi text-to-speech yang dikembangkan oleh tim dosen stay. Mohon maaf sebelumnya apabila ada penyebutan nama yang kurang sempurna. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Desi Pujilestari, STMI, PhD, yang telah mengizinkan kami menggunakan aplikasi tersebut untuk acara wisuda ini. Apabila tampilan video kurang baik karena kualitas jaringan, tidak perlu khawatir karena setelah acara, peneliti akan mengupload video dengan kualitas tinggi di channel YouTube Stay. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda merupakan satu momen yang menandai berakhirnya satu tahapan pembelajaran bagi Anda para mahasiswa di Institut Teknologi di Bandung. Dan selanjutnya Anda berhak untuk menyandang gelar sarjana teknik. Berakhir di sini tentu maknanya bukan berarti bahwa inilmu yang sudah Anda dapatkan itu sudah cukup, sudah selesai, dan Anda tinggal berkarir. Berakhir di sini maksudnya justru adalah bahwa Anda akan memasuki satu tahap pembelajaran selanjutnya, di mana Anda akan dituntut untuk berusaha lebih keras, untuk belajar lebih dalam, untuk lebih bersungguh-sungguh menyelesaikan ujian-ujian berupa tantangan-tantangan profesional dalam dunia kerja Anda. Kalau ujian pas kuliah Anda mendapatkan nilai angka atau aluruf, kemudian nanti akan menentukan IP Anda, sekarang Anda dituntut untuk menghasilkan sebuah karya profesional yang nantinya itu akan menentukan seberapa besar manfaat yang diperoleh dari karya kontribusi profesional Anda. Selanjutnya akan menentukan berapa penghasilan Anda, berapa keuntungan yang diperoleh dari perusahaan Anda, seberapa besar masalah yang akan diselesaikan dari produk Anda, atau bahkan akan menentukan bisa jadi keselamatan dari orang-orang yang menggunakan produk Anda. Saya, Muhammad Amin Joltoni, ingin menyampaikan sebagai kepala, sebagai ketua program studi Sarjana Teknik Elektro ITB, mengucapkan selamat kepada Anda, para mahasiswa yang sudah atau akan dikukuhkan sebagai wisudawan pada periode wisuda ITB Juli 2021. Semoga semua ilmu yang sudah Anda peroleh bisa menghasilkan manfaat besar-besarnya, bisa menjadi modal dan bekal bagi Anda untuk terus mengepakkan sayap, melebarkan cakrawala profesionalisme Anda. Semoga kesuksesan yang mendatangkan berkah dari Tuhan yang maha kuasa, selalu menyertai kita semua, dan memberikan manfaat bagi Tuhan, seluruh bangsa, dan almamater ITB kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atas nama Patrick Rian Wijaya dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Dina Safira dengan predikat Pumlau Atas nama Hilary Christine Rapangerbang dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Christian Justin dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Akmal Narendra Sakti dengan predikat Pumlau Atas nama Animyo Putra Hadindra Sulisjono dengan predikat Pumlau Atas nama Aldrik Cristo Katerata Masaragi dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Khalifah Lasuardi Firman Syah dengan predikat Pumlau Atas nama George Stevenson Mustain dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Hamdhani Fadli dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Mohtamamu Firdaus dengan predikat Pumlau Atas nama Felicia Abberta dengan predikat Pumlau Atas nama Habliahdi dengan predikat Pumlau Atas nama Ardian Sudarsono dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Wilfried Azaria dengan predikat Pumlau Atas nama Louis dengan predikat Pumlau Atas nama Muhammad Nadi Farisi dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Arie Kirmanto dengan predikat Pumlau Atas nama Erson Rasyadan dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Lisa Margaretha Simarmata dengan predikat Pumlau Atas nama Yuga Putra dengan predikat Pumlau Atas nama Marcel Jonah Farel Pakpahan dengan predikat Pumlau Atas nama Frans Jason Rudianto dengan predikat Pumlau Atas nama M. Yafi Abillah dengan predikat sangat memuaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Puji dan syukur marilah kita kandangkan jahatnya Ponggol s.w.t. yang telah memberikan kita kesempatan Sehingga pada hari ini kita dapat memaksanakan Fikuran wisudah sarjana mahasiswa Selama kami elektro dan informatika IJD Para wisudawan dan wisudawati yang kami cingkai dan kami terlukan Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Perkenan tanda saya Atas nama program studi sarjana teknik informatika Beserta seluruh sikitas akademika Serta keluarga besar program studi teknik informatika IJD Mengucapkan selamat kepada para wisudawati Yang telah menyelesaikan pembelajarannya pada bidang sarjana Peluh, rasa lelah, suka dan duka Dalam perjalanan kalian belajar bersama di IJD Akhirnya sampai pada ujung yang sangat menis Dengan rasa senang dan rasa syukur Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Serta wali wisudawati yang telah mengantarkan Kupra Putrinya dengan penuh perjuangan Sampai kejenjaan pendidikan rakyat Para wisudawan-sudawati yang kami banggakan Saat ini kita sudah memasuki era industri impak nol Otomatisasi pekerjaan dibantu oleh teknologi kecerdasan artifisial IOPI, blockchain dan lain-lain Akan menjadi tren yang semakin meluas ke depan Selain mendorong pertumbuhan ekonomi Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan Indonesia Termasuk dunia kerja yang akan segera kalian hadapi Lulusan STAY memiliki peran sentral di era ini Dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar Dalam berperan aktif di era distruksi teknologi ini Kami mengharapkan agar kalian semua Dapat memegang peran-peran sentral ini Dan mengembangkan jiwa inovasi, kewirausahaan, pembelajaran terus-menerus Sehingga bangsa Indonesia memiliki kemanirikan di bidang teknologi Dan dapat mendorong kemajuran serta kesejahteraan bersama Akhir kata, kami berharap di masa yang akan datang Para wisudawan-sudawati tetap dapat berhubungan secara erat Dalam keluarga besar alumni Untuk bisa saling bersinergi dan saling mengisi Dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Kami berharap kita semua dapat senantiasa Menjaga integritas diri Dan menjaga nama baik ITB Serta menjaga menjadi kebanggaan keluarga besar ITB Dimanapun kalian berkiprah nantinya Semoga Allah SWT meridoi Dan memudahkan langkah-langkah kita semua ke depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Studi Sarjana Teknik Informatika Atas nama Muhammad Dias Tantoharyaputra Dengan predikat memuaskan Atas nama Alif Ichawwafi Dengan predikat memuaskan Atas nama Muhammad Rizky Fona Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Rido Pratama Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Seprayo Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Bella Destiana Junaidi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Farhan Ramadan Syahkair Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Pandjaka Aptanagi Dengan predikat kumwal Atas nama Lukas Kurnia Jonathan Dengan predikat kumwal Atas nama Muhammad Ritwan Hadi Arifin Dengan predikat kumwal Atas nama Johannes Boasbadia Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Eka Nofendra Wahyu Nadi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Johannes Dengan predikat kumwal Atas nama Yoel Susanto Dengan predikat kumwal Atas nama Iputu Gedewi Rasuta Dengan predikat kumwal Atas nama Nisrinayum Nakayirun Nisa Dengan predikat kumwal Atas nama Abda Safran Diva Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Kevin Senjaya Dengan predikat kumwal Dengan predikat kumwal Atas nama Riki Yuliawan Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Ipuna Pekasan Dengan predikat kumwal Atas nama Putu Gede Aditya Tadu Widiana Dengan predikat kumwal Atas nama Steve Andreas Immanuel Dengan predikat kumwal Atas nama Irfan Haris Widiyadana Dengan predikat kumwal Atas nama Aisyah Nurul Isa Atma Dengan predikat kumwal Atas nama Moh Asad Yauhad Dengan predikat kumwal Atas nama Gama Pradika Wirawa Dengan predikat kumwal Atas nama Joshua Mataniyah Dengan predikat kumwal Atas nama Ainun Fitri Vianiriski Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Nixon Andika Dengan predikat kumwal Atas nama Joshua Pristorandini Dengan predikat kumwal Atas nama Andrian Cedric Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Willy Santoso Dengan predikat kumwal Atas nama Abel Spendi Dengan predikat kumwal Atas nama Idil Reski Suliskan Chawaludin Dengan predikat kumwal Atas nama Kevin Atanil Wijaya Dengan predikat kumwal Atas nama Raiza Mahendra Guntara Harsono Dengan predikat kumwal Atas nama Juniardi Akder Dengan predikat kumwal Atas nama Irfan Sof Diana Putra Dengan predikat kumwal Atas nama Muhammad Rifti Indra Putra Bariansyah Dengan predikat kumwal Atas nama Kevin Angelo Dengan predikat kumwal Atas nama Tim Moti Dengan predikat kumwal Atas nama Bramu Suko Panjaitan Dengan predikat kumwal Atas nama Vania Velda Dengan predikat kumwal Atas nama Hari Prabowo Dengan predikat kumwal Dengan predikat kumwal Atas nama Asif Humam Rais Dengan predikat kumwal Atas nama Edward Alexander Jaya Dengan predikat kumwal Atas nama Ferdi Santoso Dengan predikat kumwal Atas nama Nada Afra Sabrina Dengan predikat kumwal Atas nama Muhammad Hanif Askiyah Dengan predikat kumwal Atas nama Anissa Putri Dengan predikat kumwal Atas nama Louis Cahyadi Dengan predikat kumwal Atas nama Jovian Dilaunata Pratama Dengan predikat kumwal Atas nama Gada Hadi Dengan predikat kumwal Atas nama Hansen Dengan predikat kumwal Dengan predikat kumwal Atas nama Rika Dewi Dengan predikat kumwal Atas nama Fajr Muslim Dengan predikat kumwal Atas nama Rahmat Budiono Dengan predikat kumwal Atas nama Rika Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Admin Rery Siawan Kapolikisat Tandang Teknik Ternakalistik Sekolah Tandang Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Saya mengucapkan selamat Atas kelulusan Anda Dari Institut Teknologi Bandung Terutama dari program Studi Teknik Ternakalistik Sekolah Tandang Elektro dan Informatika Pada kesempatan Wisudu 3 Juli 2021 Tak lupa juga Saya ucapkan selamat Kepada orang tua para mahasiswa Atas doa dan upayanya Maka Anda berhasil menyelesaikan Studi di Institut Teknologi Bandung Kelulusan ini Bukan akhir dari suatu proses pembelajaran Masih banyak ilmu Di luar Institut Teknologi Bandung Yang bisa Anda kejar dan Anda manfaatkan Pada akhirnya Semoga bisa bermanfaat Bagi keluarga, masyarakat, dan Republik Indonesia Sampai jumpa lagi Salam Sehat Program Studi Sarjana Teknik Ternakalistik Atas nama Embrin Fernando Papahan Dengan predikat memuaskan Atas nama Fransedo Raffelino Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Nafis Salman Brahmantino Dengan predikat kumlal Atas nama Ilham Muliawan Hamzah Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Reiner Nathaniel Jabanto Dengan predikat kumlal Atas nama Fauzi Handi Dewanto Dengan predikat kumlal Atas nama Akmal Rahman Setiardi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Aji Bagaskara Dengan predikat kumlal Atas nama Tuko Ade Farhan Ramadana Dengan predikat kumlal Atas nama Muhammad Rizal Fabio Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Nakita Ramadhani Dengan predikat kumlal Atas nama Muhammad Farhan Sidabalok Dengan predikat kumlal Atas nama Ikhwan Wilanata Dengan predikat sangat memuaskan Hai, aku Ikhwan Wilanata Dari Teknik Kenagali Serik 2017 Atas nama Muhammad Rafi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Muhammad Fatur Majid Dengan predikat kumlal Atas nama Safa Nabilahaya Dengan predikat kumlal Atas nama Nasrah Anandu Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Ariel Generanta Isura Karos sekali Dengan predikat kumlal Atas nama Iqbal Aditya Dengan predikat kumlal Atas nama Lukas Anton Yobudili Caksana Dengan predikat kumlal Atas nama Fatima Uliya Samia Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Talo Erlan Yeswari Wukahol Dengan predikat kumlal Atas nama Adit Akbar Jailani Dengan predikat kumlal Atas nama Falah Harismanurasis Dengan predikat sangat memuaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya Efrina dari program studi Teknik telekomunikasi Menyampaikan ucapan selamat Kepada para wisudawan STAY Atas keberhasilan menyelesaikan studi Di STAY ITB Juga ucapan selamat kepada Para orang tua dan keluarga Pengetahuan dan kompetensi Akan terus berkembang Tapi Belius dan mindset Yang diperoleh selama berkuliah Akan selalu relevan Dalam segala zaman Dan akan menjadi pembeda Yang sulit ditiru Pertahankan nilai-nilai positif Yang telah Anda dapatkan di sini Semoga Anda semua Mencapai keberhasilan Dan keberhasilan bermakna Yang membawa Kebaikan dan kemaslahatan Bagi banyak orang Selamat atas kelulusan Anda Dan selamat berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Studi Sarjana Teknik Telekomunikasi Atas nama Lutfiatul Marah Dengan predikat memuaskan Atas nama Ikomang Prana Artara Hayu Dengan predikat memuaskan Atas nama Nadia Veronika Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Muhammad Atalah Rizdi Putra Dengan predikat kumlal Atas nama Masalinus David Aral Bagjasantosa Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Dewa Mahardika Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Putu Priyana Pradita Dengan predikat kumlal Atas nama Faras Elbirasad Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Muhammad Kebrianto Dengan predikat kumlal Atas nama Tirga Nabilah Syafiyadi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama M. Nalva Kurniawan Dengan predikat kumlal Atas nama Gali Fajar Fitra Adi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Renzi Dwi Setia Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama William Damario Lutito Dengan predikat kumlal Atas nama Syahidah Iswahani Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Gelar Pambudi Adi Lihum Dengan predikat kumlal Atas nama Karissa Arbelia Hanifah Dengan predikat kumlal Atas nama Ikom Pian Gedewi Dengan predikat kumlal Atas nama Rama Rahardi Dengan predikat kumlal Atas nama Arinil Hak Salsabila Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Hafiz Mulya Harjono Dengan predikat kumlal Atas nama Andi Sarif Izumeika Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Faisal Husni Dengan predikat kumlal Atas nama Geri Putranto Ari Murti Dengan predikat sangat memuaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhis Tira Asnar Saya Ketua Program Studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi ITB Saya mengucapkan selamat pada Rekan-rekan wisudawan, wisudawati Dari Prodi STI sebanyak 26 orang Semoga ilmu dan pengalaman Serta pertemanan yang Anda peroleh Selama bangku kuliah di ITB Di Prodi STI dan di STI Dapat menjadi bagian hidup Anda Yang manis Dan semoga pengalaman, pertemanan, dan pengetahuan yang Anda dapatkan Bisa dijadikan modal awal Anda untuk berkarya Bagi Nusa, Tangsa, dan Dalma Mater Oke, sekian Selamat berkarya Stay safe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi Atas nama Leo Harisma Arbisa Dewo Dengan predikat memuaskan Atas nama Buna Mufid Dengan predikat memuaskan Atas nama Zaki El-Kikri Dengan predikat memuaskan Atas nama Konita Salamah Aulia Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Muhammad Taufik Rahman Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Yuchi Amiko Oke Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Parel Fatah Muhammad Atik Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Sebastian Dumohar Jerenia Sihombi Dengan predikat Tumlau Atas nama Firdausi Aditya Darmawan Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Yusron Taufik Anfasa Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Fadel Naralia Rahman Dengan predikat Tumlau Atas nama Salma Fedora Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama David Petra Nathanael Dengan predikat Tumlau Atas nama Muhammad Dafa Al-Farisi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Lutfi Ekotrinowo Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Nadia Anastasia Dengan predikat Tumlau Atas nama Afiansyah Mahareksa Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Salika Adiarek Gambetta Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Nikolaus Dan Dispanmana Bagiuso di Puro Dengan predikat Tumlau Atas nama Febri Eliana Tengri Dengan predikat Tumlau Atas nama Naradita Kunti Nabila Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Lydia Jessica Dengan predikat Tumlau Atas nama Diki Dengan predikat Tumlau Atas nama Vincent Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Muhammad Yansa Hatari Dengan predikat Tumlau Atas nama Claudia Renata Semoga ilmu yang telah diperoleh Dapat bermanfaat dan berkah Jaga nama baik almamater Mohon maaf apabila selama ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Salam sukses Tetap sehat Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Studi Sarjana Teknik Biomedis Atas nama Mesayu Elida Irawati Dengan predikat memuaskan Atas nama Shifah Hasanah Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Afif Hanidarmat Kruf Dengan predikat Tumlau Atas nama Rafifah Erwi Adawiyah Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Yasmin Salsabila Kurniawan Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Muhammad Rasif Kurniawan Dengan predikat Tumlau Atas nama Antonius Ekonugroho Dengan predikat Tumlau Atas nama Hafif Rahmat Dianto Yusuf Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Amar Dengan predikat Tumlau Atas nama Irfan Tito Purniawan Dengan predikat Tumlau Atas nama Nurafifah Fikri Astuti Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Aminul Solihin Dengan predikat Tumlau Salam Ganesa dan salam sehat Saya Mervin Tangguar Huta Barat Ketua Program Magister Teknik Elektro Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Mengucapkan selamat kepada Para wisudawan Juli 2021 Program Sarjana Magister dan Doktor Usaha Anda dan kerja keras Anda Membuahkan hasil Yang hari ini Secara resmi Anda terima Sebagai lulusan Program-program yang Anda ikuti Di Institut Teknologi Bandung Saya ingin menyapa Saudara-saudara Wisudawan Program Magister Teknik Elektro Magister Sesungguhnya dalam bahasa Latin Berarti guru dalam bahasa Indonesia Memang semula program magister ditujukan Untuk menjadikan seorang Siap menjadi dosen Namun tidak semua Anda memilih karir sebagai dosen Apapun profesi Anda Di dunia industri maupun birokrasi Anda tetap dituntut untuk mau mengajar Ajarkan ilmu Anda kepada Anak buah Anda Ajarkan ilmu Anda kepada rekan sekerja Anda Amalkan ilmu Anda Untuk kemajuan bangsa kita Sekali lagi Selamat atas pencapaian Anda menyelesaikan program magister Di TB ini Dan Sukses selalu Majukan bangsa kita Dengan ilmu Yang Anda telah peroleh Sukses Program studi magister teknik elektro Atas nama Antonius Pitradana Arista Dengan predikat memuaskan Atas nama Julius Rudiana Dengan predikat memuaskan Atas nama Ahmad Ikyari Dengan predikat memuaskan Atas nama Desi Oktani Dengan predikat memuaskan Atas nama Erkonuru Yakin Dengan predikat memuaskan Atas nama Noviya Sari Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Erni Dianawati Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Fahru Rosi Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Bulam Faki Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Radityo Putrowi Bisono Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Emil Lisa Dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Elbananda Permana Putri dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Rinri Nurmalasari dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Nyanwar Eko Pribadi dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Muhammad Turudin Arabani dengan predikat memuaskan. Atas nama Daphne Syafrianto dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Andriasis Dahono dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Heri Sutikno dengan predikat kumlau. Atas nama Adiwitama Norna Goro dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Rida Dwinur Aditama dengan predikat kumlau. Atas nama Komarudin dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Rofiul Huda dengan predikat kumlau. Atas nama Ardila Romyonege dengan predikat kumlau. Atas nama Nungki Prameswari dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Nuryanto Eko Saputro dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Danur Ediansyah dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Iqnatius Dimas Priyambodo dengan predikat kumlau. Atas nama Muhammad Hafiz Basirullah Adnan dengan predikat kumlau. Atas nama Saka Izzatul Rahman Nur dengan predikat kumlau. Atas nama Nuryo Yosya dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Afin Putrasis Dwinu Graha dengan predikat kumlau. Atas nama Farhan Hafiz Budi Satrio dengan predikat sangat memuaskan. Atas nama Ardiga Mawanto dengan predikat kumlau. Atas nama Juligo Al-Paradisara Gini dengan predikat kumlau. Atas nama Ravendo Sitorus dengan predikat kumlau. Atas nama Anan Banet Ganesan dengan predikat kumlau. Atas nama Amirah Ayu Mudiyah Fahren dengan predikat kumlau. Atas nama Emri Pandifadi dengan predikat kumlau. Atas nama Reza Aditya Sugondo dengan predikat kumlau. Terkenalkan, saya Mas Sayulelia Kodra Kaprodi Magister Informatika ITB. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan para wisudawan ITB terutama bagi para wisudawan dari Prodi Magister Informatika. saya juga mengucapkan selamat kepada para keluarga yang mendampingi wisudawan saat ini. Setelah bekerja keras mulai dari awal masuk ITB sampai dengan menyelesaikan tesis akhirnya kalian semua telah berhasil mencapai momen yang bahagia ini. namun ini bukan akhir dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai alumni ITB kita harus selalu melakukan long life learning baik dalam pengembangan keprofesian kita maupun kita juga dapat melakukan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. semoga nanti semua ilmu yang didapatkan selama kuliah di S2IF ini bermanfaat bagi pengembangan karir dan profesi kalian semua selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusan para wisudawan dan semoga selalu sukses ke depannya. Program studi Magister Informatika atas nama Setio Legowo dengan predikat sangat memuaskan atas nama Amani Akyar dengan predikat atas nama Paulu Setiawan Suryajaya dengan predikat atas nama Triana Dewi Salma dengan predikat sangat memuaskan atas nama Anissa Muzdalifah dengan predikat memuaskan atas nama Gayu Giliuwana dengan predikat memuaskan atas nama Kinan Adiwijaya Leman dengan predikat sangat memuaskan atas nama Suardiman dengan predikat kumlau atas nama Nabila Rahmi Maulidah dengan predikat kumlau atas nama Hamdi Ahmad Zuri dengan predikat sangat memuaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Umar Hayam Ketua Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung beserta seluruh Sufitas Akademika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung periode Juli 2021 Saya mengucapkan selamat juga kepada seluruh orang tua suami istri dan putra putri wisudawan yang telah berhasil mendampingi mengantarkan mendukung dan mendoakan para wisudawan sehingga berhasil menempuh dan menyelesaikan Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Saya mengajak kepada seluruh wisudawan keluarga dan kita semua untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang luar biasa yang hanya diberikan kepada sekelintir manusia yaitu menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung ini Saya berharap ke depan para wisudawan ini dapat menjadi peneliti-peneliti profesional di bidang Teknik Elektro dan Informatika melakukan inovasi teknologi di bidang Teknik Elektro dan Informatika menjadi pemimbing-pemimbing bagi para mahasiswa mahasiswi di level S1, S2 dan S3 bagi yang bergerak di bidang akademisi dan juga mempunyai kemampuan kepemimpinan dalam penelitian dan inovasi di bidang Teknik Elektro dan Informatika dan juga bidang-bidang yang terkait Saya berharap semoga apa yang diteriti dan dipelajari selama menempuh pendidikan pada Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika ini dapat menjadi ilmu dan amal yang bermanfaat Mudah-mudahan hari ini menjadi awal keberangkatan para wisudawan dan kita semua menuju kemuliaan kesuksesan kebaikan dan kebahagiaan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan meridoi serta memiming kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika Atas nama Hendra Sandi Kermansyah dengan predikat memuaskan Atas nama Imadi Arya Sanjaya dengan predikat memuaskan Atas nama Rasin dengan predikat memuaskan Atas nama Linda Melani dengan predikat sangat memuaskan Atas nama Gelar Gudiman dengan predikat Kumlau Tidak terasa satu semester program profesi insinyur jalur rekognisi pengalaman lampau atau RPL sudah kita selesaikan meskipun di tengah keterbatasan yang harus kita jalani karena kondisi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini saya selaku koordinator subprogram studi program profesi insinyur PSPPI Teknik Elektro ITB ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati khususnya wisudawan PSPPI Teknik Elektro ITB wisudawan Marli Resti wisudawan Andika Hediawan Rahasto wisudawan Maruahal Sihombing wisudawan Cipta Jayakarsa Usumah wisudawan Muhammad Alvin Imam Putra serta wisudawan Sudar Monol semoga dengan gelar insinyur yang sudah diperoleh dapat memberikan semangat untuk lebih berkarya di bidang kerekayasaan yang didasarkan pada penerapan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Sekali lagi Selamat Program Profesi Insinyur Atas nama Marli Resti Atas nama Andika Hediawan Rahasto Atas nama Maruahal Sihombing Atas nama Cipta Jayakarta Kusumah Atas nama Muhammad Alvin Imam Putra Atas nama Sudar Monol Hadirin yang kami hormati Tadi kita telah saksikan bersama foto dan video sebagian dari wisudawan beserta keluarga yang mana telah menampingi teman-teman selama menjalani perkuliahan sampai detik kelulusan dari STAY Meskipun hari ini kita hanya bertemu secara virtual sebuah kenangan indah tetap dapat diingat oleh para wisudawan keluarga dan kita semua Dengan lulusnya para wisudawan dari ITB maka dengan demikian mereka pun telah resmi menjadi alumni dari STY ITB Karena itu selanjutnya mari kita saksikan prosesi serah terima wisudawan kepada alumni dari Ikatan Alumni Elektro ITB IAE serta Ikatan Alumni Informatika ITB IAEF Di antara kita semua telah hadir perwakilan dari IAE Bapak Muhammad Amin Sultani dan Sekjen IAEF Bapak Ismir Kamili Kami persilahkan Bapak Tutun Johana STMT selaku dekan untuk memulai prosesi serah terima ini Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Pak Amin yang saya hormati Pak Amin ini aktif juga di IAE jadi beliau mewakili IAE Dengan ini kami serahkan para alumni dari teknik elektro teknik targa listrik teknik biomedis dan teknik pelokomunikasi semoga mereka dapat berkontribusi demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia melalui Ikatan Alumni Elektro Pak Tutun Johana berlaku dekan STI saya mewakili Pak Eko Prastio yang beberapa hari lalu kebetulan ibunya berpulang jadi mungkin tidak dapat pada hari ini menghadiri pada acara pada kali ini jadi saya mewakili pengurus IAE menyampaikan pertama mengucapkan terima kasih selamat kepada seluruh jajaran STI yang telah berhasil mendeliver mengantarkan putra-putri adik-adik dari Prodi Elektro Telekomunikasi kemudian Power dan juga Biomedic sehingga akhirnya lulus dan menjadi wisudawan dan resmi menyandang gelar alumni dan kami tentu sangat apa namanya menyampaikan selamat datang kepada para wisudawan mari kita bersama-sama bersama dengan IAE nanti kita bersama-sama untuk menapaki profesionalisme dalam dunia karir kerja bersama-sama juga untuk terus berkontribusi baik kepada STI sendiri kepada ITB dengan secara umumnya dan tentu kepada seluruh masyarakat dengan ini kami menerima dan apa namanya mengucapkan selamat datang kepada para wisudawan dari Prodi Engineering tadi terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di ikatan ikatan alumni informatika baik baik terima kasih yang saya hormati Pak Tutun Juhana sebagai dekan STI kemudian juga dosen-dosen STI yang lain pertama saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dan selamat tentunya atas keberhasilan STI untuk meluluskan para alumni-alumni kemudian juga ikut bergembira bersama para wisudawan wisudawati dan keluarganya atas momen kelulusan ini tentunya sebagai ikatan alumni informatika yang membawahi alumni-alumni informatika dan STI kami menyambut teman-teman dengan tangan terbuka dan ikatan alumni merupakan salah satu pilar bagi lulusan-lulusan ITB untuk bersama-sama berkolaborasi menunjukkan karya yang terbaik bagi bangsa dan bagi ITB sendiri terima kasih sekali lagi untuk semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak SBA Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian speech dari perwakilan wisudawan program studi sistem dan teknologi informasi Feby Eliana Tengri Selamat menyaksikan Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Dekan STI ITB yang terhormat para wakil Dekan STI ITB yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi STI ITB yang terhormat Bapak Ibu Dosen STI ITB yang terhormat seluruh jajaran staff STI ITB yang terhormat seluruh orang tua wisudawan dan wisudawati serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia Perkenalkan saya Feby Elena Tengri dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari yang berbahagia ini Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat anugerahnya lah kita dapat menyelesaikan salah satu milestone dalam hidup kita yaitu lulus dari STI ITB Tidak terasa sudah 4 hingga 5 tahun kita mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung Kita melalui berbagai kegiatan bersama mulai dari tubers asistensi praktikum ujian dan berbagai kegiatan lainnya Saya yakin segala ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan agar bermanfaat bagi kita ke depannya Hari ini gelar sarjana disematkan pada diri kita masing-masing Namun memiliki gelar sarjana bukanlah akhir dari perjuangan melainkan awal dari perjuangan baru untuk menghadapi dunia nyata Semoga kita semua dapat tetap semangat dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup dan tidak henti-hentinya untuk terus menimba ilmu dimanapun kita berada agar dapat selalu mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya Akhir kata terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kami para wisudawan dan wisudawati dalam seluruh proses yang kami lalui di Institut Teknologi Bandung Selamat berbahagia bagi seluruh wisudawan dan wisudawati Wisuda Juli 2021 Institut Teknologi Bandung Sekian dari saya Terima kasih Hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian speech dari perwakilan orang tua wisudawan Bapak Insinyur Dharmajo Setiawan Beliau adalah orang tua dari Yoga Putra Wisudawan Sarjana Teknik Elektro Selamat menyaksikan Selamat siang Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para orang tua mahasiswa dan anak-anak mahasiswa yang hadir pada acara syukuran wisuda pada hari ini untuk program Sarjana Magister Doktor dan program Insinyur di STAY ITB kelulusan bulan Juli tahun ini Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Insinyur Dharmajo Setiawan orang tua dari Yoga Putra Setiawan yang pada hari ini divisuda untuk kelulusan program Sarjana Teknik Elektro dan boleh mewakili para orang tua mahasiswa yang divisuda pada hari ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen dan seluruh staff administrasi STAY ITB atas segala bimbingan dan pengajarannya kami semua bangga pada anak-anak kami yang dapat lulus pada hari ini yang telah melalui perkulian yang sangat padat dan menantang meski pada bulan Maret tahun lalu negara kita dilanda COVID sehingga perkulian diadakan secara online atas berkat bimbingan dan pengarahan yang jelas dari para dosen semua anak-anak kami dapat mengikutinya dengan baik dan serius kami percaya dengan program perkulian di ITB khususnya di STAY ITB yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan kejujuran dan solidaritas yang kami yakinin itu sangat berguna untuk kehidupan anak-anak kami di masa yang mendatang kami juga berpesan kepada anak-anak yang di visuda hari ini kalian semua harus selalu siap untuk terjun di masyarakat terjun di kehidupan nyata dan kami percaya dengan nilai-nilai yang telah diajarkan yaitu keilmuan kejujuran dan solidaritas Almar Mater ITB sejak kalian kuliah kalian akan sukses untuk membangun bangsa negara yang kita cintai dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada anak-anak dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen yang telah memimpin mereka semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita semua salam sehat dan salam sejahtera hadirin yang kami hormati serta teman-teman wisudawan terima kasih untuk video-video yang telah teman-teman kirimkan kepada kami dari video-video tersebut kami telah memilih beberapa yang terbaik untuk mendapatkan hadiah kita undang Wakil Dekan Bidang Akademik untuk mengumumkan lima pemenang pertama kepada Pak Syaifu kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua para wisudawan orang tua dan keluarga wisudawan yang berbahagia sebelumnya saya sampaikan kembali selamat atas kelulusan adik-adik mahasiswa semua selamat atas keberhasilan orang tua dan keluarga para wisudawan dalam membimbing dan mendukung menemani putra-putrinya dan pasangannya serta barangkali ayah-ibunya saya sungguh berharap Anda semua akan menjadi anak bangsa yang terbaik yang dapat berkontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya kalau wisudawan orang tua dan keluarga wisudawan yang berbahagia izinkan saya akan membacakan 5 dari 10 pemenang video terbaik dari para wisudawan video ini nanti akan ditampilkan setelah dibacakan oleh saya dan oleh Pak Wakil Dekan Sumberdaya saya harap adik-adik mahasiswa bersiap untuk meng-onkan video atau video mode on agar nanti bisa menyapa para hadirin ketika namanya saya sebutkan pemenang pertama adalah wisudawan dari Prodi Teknik Elektro dengan name 132 17 044 Audrik Saragih silakan kepada Audrik Saragih untuk meng-onkan videonya dan Panitia bisa memberikan fokus kepada saudara Audrik Saragih selamat saudara Audrik Christo Saragih dari Prodi Teknik Elektro Sarjana Teknik Elektro selanjutnya pemenang yang kedua selanjutnya pemenang yang kedua adalah wisudawan dari Prodi Sarjana Teknik Informatika dengan name 135 17 007 dengan nama Muhammad Ridwan Hadi Arifin silakan Muhammad Ridwan Hadi Arifin untuk menyapa para hadirin semua bagaimana apakah Hadi Arifin hadir sepertinya tidak hadir Pak bisa langsung ke berikutnya baik kita lanjutkan pemenang yang ketiga dari Misudawan Program Studi Sarjana Teknik Informatika dengan NIM 135 17041 Irvan Haris Widyadana selamat kepada Irvan Haris Widyadana dan saya persilahkan untuk menyapa para hadirin sekalian selamat ya kita lanjutkan pemenang yang keempat adalah wisudawan dari Program Studi Sarjana Teknik Informatika dengan NIM 135 17 115 Edward Alexander Jayah selamat kepada Edward baik kita lanjutkan yang terakhir yang akan saya baca pemenang kelima adalah wisudawan dari Program Studi Sarjana Teknik Tenaga Listrik dengan NIM 180 17 0 14 Mohamed Rizal Fabio Selamat kepada Mohamed Rizal Fabio Pak ya Makasih Pak Baik demikian 5 pemenang yang sudah saya bacakan sekali lagi selamat juga sekali lagi selamat kepada para wisudawan para orang tua dan keluarga wisudawan dan sukses selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Ibni Bismillahirrahman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Tadi kan sudah ada pembukaan dari Pak WDA jadi saya langsung tutung poin saja hanya saya tadi lupa Pak Saiful Pak WDA sudah menyampaikan atau belum ini tuh ada hadiahnya jadi selain nanti ditampilkan itu bakal ada hadiahnya nanti dari Panitia jadi yang nanti disebutkan namanya itu senangnya dua kali senang tampil dan senang dapat hadiah nah ini tugas saya membacakan lima pemenang berikutnya nah ini yang berikutnya ini nomor nomor enam berarti nomor enam ini bukan urutan bukan ranking tapi urutan ke enam ini dari Prodi Teknik Telekomunikasi nah Teknik Telekomunikasi siap-siap siapa tahu dipanggil NIMnya 181 17 0 14 Renzi Dwi Setia ada gak ada pak ada selamat ya nanti ditunggu diputar videonya sama hadiahnya oke terima kasih Renzi selamat sekali lagi yang berikutnya nomor tujuh masih Prodi Teknik Telekomunikasi siap-siap ya Teknik Telekomunikasi 181 17 0 19 Syahidah Isfahani wadah selamat ya mbak ya ini sekarang kalau saya saya menyapa itu sudah bukan adik mahasiswa lagi tapi mbak sejawat atau mas sejawat ya karena sudah sama-sama alumni stay kita sekarang ya selamat sekali lagi oke terima kasih selamat sekali lagi ya yang berikutnya nah ini NIM depannya itu 182 seingat saya kalau 182 itu tuh STI bener ya rasanya STI ya semoga gak salah ya nah ini siap-siap ini yang depannya 182 siap-siap 182 17 wah ini bagus belakangnya 007 Salma Fedora wah selamat ya Salma Fedora kasih mbak nanti ditunggu diputer videonya ya oke yang berikutnya nah ini apa namanya magister ini 232 magister teknik elektro siap-siap yang rekan-rekan sejawat yang baru menyandang 109 005 Harry Sutekno Mas Harry ada wah selamat ya Mas Harry ya nanti ditunggu hadiahnya oke yang terakhir wah ini semoga semoga yang yang depannya bukan 232 gak 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 apa-apa ya ini kebetulan soalnya 232 lagi ini yang yang nomor 10 ini ya jadi dari Prodi S2 teknik elektro lagi NIMnya 232 19 027 Profiul Guda ada gak ini wah gak ada ada pak oh ada tadinya kalau gak ada kalau gak ada saya sudah mau saya sudah mau minta hadiahnya buat saya ini yang bilang ada Profiul bukan kok di spotlight kamera saya kok gak gak kelihatan tapi ada ya ada pak ada pak ada alhamdulillah selamat ya berarti mbak ini saya gak tampil di saya soalnya ya mbak Profiul Guda oke jadi itu tadi yang apa namanya 5 pemenang berikutnya sekali lagi untuk pemenang-pemenang video saya ucapkan selamat dan tentunya buat seluruh wisudawan juga saya ucapkan selamat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Doni dan Pak Saiful nah teman-teman penasaran gak video yang menang kayak gimana atau mungkin lupa karena tadi banyak yang ditampilin dan banyak juga yang bagus dan kreatif untuk itu kita sekarang akan menampilkan spesial video dari para pemenang selamat menyaksikan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang videonya terpilih nanti dari sekretariat STI akan menghubungi teman-teman untuk penyerahan hadiah hadirin yang kami hormati sebelum acara syukuran wisuda ini ditutup mari kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan para lulusan STI ITB semoga apa yang telah dilakukan oleh wisudawan di kampus ini menjadi bahan pembelajaran dan memberikan manfaat untuk kedepannya untuk memimpin doa bersama kepada Dr. Umar Khayyam kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dikan sepertinya elektro dan informatika para wakil dikan para kewakil yang studi para orang tua wisudawan para dosen para tenaga kependidikan dan tentu wisudawan dan mahasiswa mahasiswi STI yang saya cintai marilah kita menunjukkan para untuk doa memohon kita senantiasa diberikan kebaikan dan berkahnya Bismillahirrahmanirrahim Wahai Allah yang maaf pengasih dan penyayang ampunilah seluruh dosa kami tutupi dan hapuskan segala aib dan kesalahan kami dan berikan kepada kami kesanggupan untuk selalu berbaiki diri karuniakan kepada kami semua akhlak yang mulia dan terperihara Wahai yang maaf pengasih dan penyayang kami mohon kepada-Mu berikan kepada kami karunia untuk selalu mensyukur dan nikmatmu yang selalu engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami dan masukkanlah dengan rahmatmu dalam golongan ambas bicara masuk dan keluarkanlah kepada kami dari sisimu kekuasaan yang menolong Wahai yang maaf pengasih saya mohon kepadamu berikan kepada kami rasa syukur atas nikmat dan kalinyamu yang kau berikan kepada kami engkau memberikan kesempatan kepada kami mengenyam pendidikan tinggi S1 S2 S3 yang mana kesempatan menembus pendidikan tinggi ini hanya kau berikan kepada sekelintif dari mahluk-mahlukmu berikan kami kesanggupan untuk mensyukuri karunia ini ini dengan memperkuat ibadah kami dan juga menerapkan apa bermanfaat Wahai yang maaf pengasih dan penyayang saya mohon kepadamu jadikan apa yang kami peroleh menjadi ilmu dan amat yang bermanfaat Wahai yang maaf pengasih dan penyayang saya mohon kepadamu karuniakan kepada bangsa kami dan setelah umat manusia yang saat ini sedang engkau uji dengan wabah dan pandemi corona ini agar engkau senang biasa memberikan kepada kami kekuatan dan kesabaran dan kesanggupan untuk mengambil hikmah dari kejadian yang kau timpakan kepada kami sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang tak sakit berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang kehilangan pasangan hidupnya orang tuanya atau anak-anak atau sahabat-sahabatnya kesabaran untuk menanggung apa yang pertimpakan ini Wahai Allah yang maaf pengasih dan penyayang karuniakan kepada kami disalukan untuk mengambil hikmah dari setiap apa yang pertimpakan dan berikan kami dapat keluar dari musibah ini dengan sebaik-baiknya Rabbana atina bidunya hasanah wafil alah hirati hasanah wafil alah hirati subhanallah rabbina 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 alah khabar yang amin kaburkanlah keinginan harapan kita dan doa-doa kami yang baik yang terucap maupun yang hanya terlintas di hadapi doa kami Baiklah hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama, kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara Syukuran Wisudas di ITB Periode Wisuda ke-3 Tahun Akademik 2020-2021. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, serta masalah teknisnya terjadi, sekali kami ucapkan selamat dan sukses selalu. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak 2017 sehat-sehat selalu ya sukses-sukses sehat-sehat-sehat sehat-sehat selalu ya 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 Oke Mari Pak Dekan, izin duluan Pak Silahkan Pak Terima kasih Saya juga mohon izin pamit Pak Dekan Terima kasih Silahkan Ibu pamit Pak Dekan Makasih Pak Dekan Terima kasih Amin Ya bangga Pak Terima kasih 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 Terima kasih.